Selanjutnya, seorang pria di Jombang, Jawa Timur sukses membudidayakan bebek packing pedaging. Usaha tersebut sudah digeluti sejak tahun 2010 lalu dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya. Cuan juga diraup seorang petani buah jambu air di Madiun, Jawa Timur pada musim kemarau ini. Karena puluhan batang pohon jambu airnya memasuki musim panen. Jambu air menjadi buruan warga sekitar karena segar dan harganya yang murah. Bermoda 50 ekor bebek, Bujiono warga desa Rejoso Pinggir, kecamatan Tembelang, Jombang memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya untuk mengembang biakan bebek packing. Bebek packing memiliki keunggulan di tekstur dagingnya ketika dimasak menjadi sajian kuliner. Selain itu, bebek ini lebih cepat dipanen dibanding bebek lokal. Itik lokal itu terlalu lama ya, karena hasilnya itu kita nunggu sampai 6 bulan. Tapi kalau packing itu kita masuk ke itik pedaging, jadi 45 hari atau sampai 50 hari sudah panen. Jadi putarannya lebih cepat. Untuk perawatannya, bebek packing diberi pakan dan minumnya 2 kali dalam sehari. Bujiono membuat pakannya sendiri dari campuran bekatul, jagung, nasi aking, dan sentrat. Bujiono juga mendirikan tempat penetasan telur bebek. Sedikitnya terdapat 35 kotak untuk penetasan yang dilengkapi daya listrik kapasitas 3.300 Watt. Anakan bebek packing dijual 6.000 rupiah per ekor. Sementara per box dengan isi 102 ekor dijual dengan harga 600.000 rupiah. Untuk bebek pedaging yang sudah besar di kandangnya dibandrol 30.000 rupiah per kilogramnya. Musim kemarau panjang menjadi berkait tersendiri bagi Supriyono, warga Desa Jatisari, kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pasalnya, buah jambu air yang ditanamnya beberapa tahun lalu kini memasuki masa panen raya dan menjadi incaran warga. Sedikitnya ada 50 pohon jambu air yang dipanen. Di atas lahan seluas 2.400 meter persegi ini, Supriyono membudidayakan beragam jenis varian jambu air, mulai jenis Madu Delhi hingga Barbie Sugar. Madu Delhi, Dalari, pertama itu, akhirnya nambah ke Citra, TSG, dan Rai Taiwan. Sejak dua pekan terakhir, kebun milik Supriyono ini dijadikan wisata petik buah jambu air dadakan. Pengunjung bisa langsung memilih dan memetik varian buah jambu yang diinginkan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Timur